Hai guys, yuk ikutin gue, kita akan ke Pokemon Center Shibuya. Let's go! So, Pokemon Center Shibuya ini lokasi ada di mall, namanya Parko, lantai 6. Dan untuk menuju ke sana, cukup jangka kaki kurang lebih 10 menit dari stasiun Shibuya. Dan di sini itu, Pokemon Center-nya nggak sebesar yang ada di Sunshine City. Dan karena Pokemon Center cuma ada beberapa di Tokyo, jadi kita sampein aja semuanya, mumpung lagi di sini, ya nggak? Sesampainya di Pokemon Center Shibuya, kita langsung disambut sama Mewtwo. Ini salah satu foto spot yang wajib kalau misalkan kalian ke Pokemon Center Shibuya. So, Pokemon Center ada di Shibuya ini, kalau kalian lihat dari merchandise yang mereka jual, kurang lebih sama isinya dari Pokemon Center ada di Sunshine City. Cuma, vibe-nya di sini lebih trendy ketimbang yang ada di Sunshine City. Kalau kalian bisa lihat di tembok-temboknya itu ada Graffiti Mew, Graffiti Mewtwo, terus ada kaos-kaos yang style-nya tuh kayak Pikachu lagi naik skateboard. Jadi bener-bener kayak anak muda banget deh gitu loh. Nah, satu lagi yang membedakan Pokemon Center Shibuya sama yang lainnya adalah di sini tuh ada namanya Pokemon Design Lab. Di mana kalian bisa ngedesain kaos kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin baju yang tanda kutip Limited Edition yang nggak bisa dibuat di mana-mana, hasil karya kalian sendiri bisa langsung ke Pokemon Center Shibuya. So, karena barangnya kurang lebih sama seperti yang di Sunshine City, gimana kalau kita hari ini mencoba peruntungan kita kita nge-gaja booster-booster Pokemon Jepang. Kita akan mulai dari... Shiny Treasure. Terus... Gua mau mencoba peruntungannya ini nih. Dragona. Dan... Ini... Apakah gua bisa menyaingi Ibu Tasya? Gua bisa dapet si Terapagos? Ini juga. Dan... Kopen kali ya? Kopen. Oke. Jadi kita beli ini. Kita akan bawa ke kasir. Oke. Thank you. Oke, so di Pokemon Center Shibuya gue cuma beli beberapa booster pack. Dan nanti kita akan coba buka dan kita akan lihat apakah keuntungan gua di Jepang lebih wangi atau nggak. So, satu alasan kalian harus ke Pokemon Center Shibuya adalah di sebelahnya Pokemon Center. Ada di Tendo Store. Kalau kalian suka Mario, Zelda, dan teman-temannya, wajib ke sini. Karena di sini merchandise-nya lengkap. Pencinta Animal Crossing, merchandise-nya banyak di sini. Kalian mau punya kemejanya? Ada. Kalian mau punya kelahatan makan? Ada. Even kalian mau punya topi-nya? Gak sama kayak di game, juga bisa. Ada. So, salah satu item yang menurut gua mungkin yang paling gua suka di Nintendo Store adalah Gacha Pone. Karena di sini Gacha Pone itu Nintendo Edition. Jadi kan saya dapatkan controller game Nintendo jadul. Dan kalian itu bisa ngumpulin ketiga-tiganya. Kalau kalian hoki. Dan untuk bisa nge-gacha ini, kalian cuma dikasih jatah dua kali per mesin. Kalau misalkan kalian mau main lagi, kalian harus ngantri lagi ke belakang. Buat main lagi. Oke. So, ini yang bisa kita dapatkan semuanya. Antara 6 ini. Kita akan coba. Saya cuma dikasih jatah main dua kali. Satu kali main itu 600 yen. Jadi sekitar 60 ribu lah ya. Dan dapet yang... Dapet yang oke, controller yang ini. Oke. 6. Bismillah. Ada yang mana nih? Dapet yang... Ya Tuhan sama lagi. Wih... Ampun. Oke. Kita coba 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dapet yang mana ya. Kita dapet yang... Yang tengahnya. Yang ini. Satu lagi. 6. Tuhan. Please jangan sama lagi. Dapet yang mana ya. Sumpah lo. Dapet sama lagi. Hah. Oke. So, gue tadi melipto kedepan bentar. Kita akan coba buka booster yang gue sempat beli di... Pokemon Center si Buya. Gue cuma beli beberapa pack doang. Gue cuma beli satu, dua, tiga, empat. Beli lapan. Masing-masing dua. Gue beli shiny treasure. Lalu gue beli yang... Ini apa namanya? Dragona ya? Kalau nggak salah ya. Terus... Ini bimbingan rasi. Atau apapun namanya. Dan... Mass of change. Kita akan coba buka... Semuanya. Kita buka dulu dari si... Mass of change. Gue cuma beli dua booster ya. Jadi... Cantor dapet kartu oke sih. Nggak tau ya. Ah. Bolong. Pack pertama. Bolong juga. Si bimbingan rasi. Ini... Kita coba lihat. Ya ampun. Ini dustbone keluar mulu. Gila. Dari set Inggris keluar. Terus dari set Indo keluar. Set Jepang aja buka. Dapet lagi dustbone. Alamak. Nuset deh. Masa dustbone keluar terus. Sedampangnya itu dapetin dustbone ya. Yah. Polong. Nah ini nih. Yang gue belum pernah buka. Kita coba lihat ya. Wih. AR coy. Hehehe. AR coy. Wih. Bentar. AR siapa nih? Ini siapa? Gue nggak tau siapa ini. Tapi dapet AR. Not bad. Not bad. Not bad banget. Wih. Cuan coy. Coba pack selanjutnya. Nya. Wih. AR. Nice. Wih. Dapet. Dapet lagi. Si executor. Wah. Mantap juga nih. Kalau gitu gue beli lagi ya. Nah sekarang di moment of shoot. Ini kenapa gue beli si shiny treasure. Karena ini pack menurut gue. Pasti garanti dapet hit. Di setiap packnya. Walaupun nggak dapet super hit. Tapi sedangkan dapet. Either shiny lah. Atau EX lah. Jadi. Eh. Kalau gue. Ngeliat ada shiny treasure. Atau harta bagi lau. Gue selalu beli. Always. Karena suka aja bukanya. Plus. Packnya. Banyak. Isinya. Oke. Di secara luce. Oke. VX pertama. Dan bolong. Udah. Iya. Yes doang ya. Iya. Yes doang. Oke. Pack kedua. Kita. Dapet. Oke. 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 Jam plus. Ah. Oke. Ini siapa. Mioskarda ya. Udah deh. Oke. Tidak ada yang spesial. Cuma dua EX. Oke. Sebelum balik. Gue masih mau ngegacah lagi di Nintendo Store tadi. Masa. Empat kali gacah. Dua-duanya kembar. Nggak bener nih. Jadi tuh gue pengen joysticknya. Karena tadi gue udah dapet buttonnya. Kita akan coba lihat apakah gue bisa mendapatkan salah satu joysticknya. Nah. Karena. Hari gue bisa main. Tiga kali. Tidak ada sama terus. Kesel gue lama-lama. Nih. Setelah gue pengen antara satu ini. Atau satu yang ini. Gue coba ya. Please. Please. This time only. Please. Aduh. Jatuh. Tujuh. Empat. Lima. Eh. Kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Oke. Miss. Miss. Aduh. Tukan anjir. Milo. Yes. Yes. Lengkap. Mantap. Gatuh. Yes. Finally. Aduh. Aduh. Perjuangan guys. Gila. Soalnya kontrolnya kan kesplit jadi dua. Ada yang kesplit jadi tiga. Jadi lo harus ngumpulin. Either dua atau tiga untuk bisa ngeform satu ship. Perjuangan. Gila. Tapi. I'm happy with it. So guys. That's it. Itu adalah hasil jangan-jangan kita di Pokemon Center Shibuya. Dan juga Nintendo Store. I will hope you guys enjoy this video. And I'll talk to you guys again very soon. Bye bye.